Jam 5 pagi, rencana saya akan memetakkan Saya akan memetakkan apa yang akan saya evaluasi di hari pertama saya bekerja Nah itu pada hari Senin ini Begitu saya ingin memetakkan, saya keliling dulu Saya keliling bagian luar lapas, tembok luar Mulai dari menara 1, menara 2 Ternyata saya menjumpai ada kain, kain sarung yang diikat di tembok dekat menara 2 Nah yang tadinya saya ingin memetakkan ternyata saya malah mendapatkan sesuatu yang tidak kami inginkan Setelah itu, setelah saya pastikan itu adalah alat untuk menarikan diri Langsung saya masuk ke dalam, saya perintahkan pemandan jaga untuk menghitung ulang jumlah warga binaan yang ada di dalam Dan sambil mempersiapkan, saya langsung memeriksa kondisi di lapangan di peranggang Tempat jalur yang dilewati oleh narapidana tersebut Dan menara yang seharusnya diisi oleh petugas Saat itu ternyata petugas yang saat itu menjaga meninggalkan pos menara Nah ketika dia naik kurang lebih jam 5.20 Didapatilah senjata shotgun dengan amunisi Amunisi karet hampa yang seharusnya ada Ada 8 disitu sisa 1 di pos, 3 ada di bawah terjatuh dan senjatanya tidak ada Jadi senjata plus amunisi tidak ada Jadi senjata plus amunisi 4 butir, peluru karet hampa Dan posisinya itu dia tidak dalam keadaan di magazin Adanya di luar magazin Nah setelah itu saya kembali ke area dalam Ternyata didapati satu orang narapidana tidak ada di tempat Nah di tempat kurang lebih seperti itu Narapidana tersebut namanya Ruslan bin Muhammad Yusuf Perkaranya 365 pencurian dengan kekerasan Polisnya itu 3 tahun dan ditahan sejak 7 Februari 2022 Selamat menikmati